Sudarlun kebakaran hutan dan lahan gambut seluas 10,5 hektare kembali terjadi di Desa Lapang dan Desa Luhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Kamis 2 Juli 2020. Kebakaran lahan gambut yang sudah berlangsung sejak tiga hari lalu tersebut kian meluas, akibat udara panas disertai angin kencang melanda dua lokasi yang belum diketahui identitas pemiliknya. Meski proses pemadaman sudah berlangsung selama tiga hari, kepulan asap masih tampak tebal di sejumlah titik yang belum terjangkau penyiraman. Sebelumnya pada Juni lalu di Kecamatan Merbu juga terjadi kebakaran lahan gambut seluas 2 hektare lebih. Kita lakukan penyekatan dan peninginan, penyekatan artinya kita membatasi supaya api yang terjadi tidak menyalar ke lokasi yang lain. Itulah kita melakukan tembak air ke dalam tanah supaya kandungan air bisa tersimpan di dalam tanah, jadi api tidak lagi menyalar ke wilayah yang lain. Kita berupaya semaksimal mungkin dengan dauli oleh koordinasi yang sangat baik, mudah-mudahan. Upaya kita terhadap karula ini bisa dapat kita selesaikan 100% seperti kita sudah melakukan tiga minggu yang lalu di Kecamatan Merbu. Alhamdulillah 100% kita dapat kita selesaikan karula. Ini harapan kita juga, semua elemen masyarakat juga mendukung, membantu terhadap karula ini akan selesai. Di kawasan ini sudah berapa hektare yang terbakar? Sampai hari ini, itu kebakaran terjadi mencapai 10,5 hektare. Dari Melabuh, Yulham, Serambion TV